Akibat guna-guna aku jatuh ke dalam pelukan seorang janda. Ratnawati, janda cantik asal Yogyakarta itu telah menghambakan dirinya untuk ilmu sesat. Lewat prosesi gaib dia bisa dengan mudah memperdaya pria, dan memuras hartanya. Tapi sebelum mendengarkan cerita ini, silahkan subscribe dan klik tanda lonceng, untuk berlangganan secara gratis cerita-cerita baru dari kami. Mari kita bangun channel ini bersama-sama, silahkan bagikan cerita ini untuk teman-teman Anda yang lain, terima kasih. Di bawah cuaca yang cerah, lembayung senja tampak begitu indah menampakkan dirinya. Senja yang memesona telah membawaku ke Yogyakarta. Kedatanganku ini adalah untuk satu acara meeting dalam rangka kerjasama agrobisnis dengan rekan di kota Nan Sejuk ini. Sebelum mampir ke hotel, aku menyempatkan diri singgah di sebuah swalayan untuk membeli dasi, sebab tadi sewaktu berangkat dari Jakarta aku lupa membawanya. Aku memarkirkan kendaraanku dan bergegas masuk ke dalam swalayan itu. Aku berbaur bersama pengunjung yang lainnya. Tak ku duga sebelumnya, di saat aku sedang memilih-milih dasiku lihat di sampingku seorang wanita yang sangat menarik perhatianku. Dari penampilannya terkesan wanita berumur sekitar kepa 3 itu sangat anggun, berkulit putih mulus, tingginya sekitar 160 cm, rambut lurus sebahu, hidung mancung. Ah, sepertinya dia memang dari kalangan berada. Ini setidaknya terlihat dari cara merawat tubuhnya. Dia begitu bening. Demi melihatnya, seketika darahku mendesir. Melihat kecantikannya, mengingatkanku pada seorang artis sinetron yang sangat terkenal. Pandanganku pun sungguh terpesona melihat bidadari berada di sisiku. Aku berupaya menarik perhatiannya. Dalam satu kesempatan aku menegur dengan harap-harap kemas, khawatir tidak dibalas. Selamat siang, ada sesuatu yang akan dibeli. Cetusku, demi Tuhan, aku tidak tahu apakah kalimatku ini tepat atau tidak. Bidadari itu tersenyum ramah. Bahkan di luar dugaan dia menyambut sapaanku dengan tak kalah ramah. Ya, aku mencari parfum. Kau sendiri, aku seperti mimpi mendengar suaranya. Serasa begitu indah, namun membuat dadaku semakin bergetar. Keakraban lalu terbina dalam waktu singkat itu. Dia bertanya tentang keperluanku datang ke Yokya. Aku menjawab bahwa aku akan mengikuti sebuah meeting nanti malam. Oh, rupanya aku baru berkenalan dengan orang penting. Candanya sambil tersenyum menawan. Ah, tidak, hanya bisnis kecil-kecilan. Ujarku sambil menebar senyum. Dalam perkenalan singkat itu dia memberikan alamat tempat tinggalnya padaku. Dan aku berjanji selesai acara meeting akan mengunjunginya. Jangan sampai nggak datang, ya. Aku menunggumu. Katanya sebelum kami berpisah. Aneh? Sesampainya di hotel, bayangan wanita itu tidak pernah sirna dari kepalaku. Ya, bayangan serauk wajah cantik itu selalu menari-nari dalam pelupuk mataku. Aku seperti lelaki ingusan yang baru mengenal wanita cantik. Padahal, sudah begitu banyak wanita cantik yang ku kenal, bahkan ku wajah kencan. Dan aku ini termasuk tipe laki-laki yang cepat melupakan wanita. Sudah berapa banyak wanita yang telah kurengku, serta tak terhitung wanita yang mengucapkan kata-kata sayang dan mengusapku dengan belai mesra. Mereka hanya sekilas hadir dan setelahnya akan hilang lenyap begitu saja. Tapi, untuk yang satu ini, sungguh benar-benar berbeda. Dia selalu hadir dan hadir di benakku, mengisi rongga-rongga pikiranku. Sepertinya, ada sesuatu yang sangat istimewa pada diri wanita itu. Lantas, apa keistimewaannya? Apakah karena dia begitu cantik? Ah, tidak juga. Di Jakarta, wanita cantik seperti dirinya, bahkan yang lebih, juga banyak yang ku kenal. Lalu, apa yang membuatku begitu terpesona? Aku sendiri bingung memikirkannya. Tapi demi Tuhan, aku begitu merindukan ingin bertemu dengannya. Hingga acara pertemuan bisnis itu usai, tidak ada satupun materi yang masuk ke dalam pikiranku. Justru yang muncul dalam benakku adalah kerinduan ingin jumpa dengan gadis yang dari kartu namanya ku ketahui bernama Ratnawati itu. Malam itu, setelah meeting bisnis nanhampa itu berakhir, ku turuti keinginanku untuk mendatangi kediamannya. Tak terlalu sulit untuk mencarinya. Sesampainya aku di sana terlihat Ratnawati sedang duduk di teras rumahnya. Di bawah sinar cahaya lampu dia terkejut melihat kedatanganku. Wah, tak kusangka kau betul-betul memenuhi janjimu. Padahal, aku sudah hampir putus asa menunggumu. Bibir mungilnya bergetar menggairahkan. Singkat cerita, malam itu aku jadi begitu akrab dengannya. Aku juga lalu mengetahui statusnya yang sudah menjanda. Menurut penuturan Ratnawati, sejak bercerai dengan suaminya dua tahun silam dia memilih hidup mandiri, menjadi ibu sekaligus menjadi ayah bagi kedua putranya. Dia menjalani hari-harinya penuh dengan perjuangan. Keuletannya membuka usaha catering, membuat kehidupannya kian mapan dan mandiri. Hatiku seperti dituntun sesuatu tenaga gaib yang penuh dengan sukacita, ketika dia mengutarakan keinginannya untuk mengembangkan usahanya. Dengan tanpa pikir panjang lagi aku memberi alternatif untuk pinjam dana ke bank. Awalnya dia menyetujui usulku dan minta diambilkan formulirnya, namun yang terjadi kemudian sungguh berbeda. Dia meminta pinjaman dariku. Gilanya, aku begitu mudah menjanjikan akan memberi pinjaman dengan jumlah cukup lumayan itu. Malam itu, jika saja aku tidak ke rumahnya, tak mungkin aku merengkuh kemesraan darinya. Dengan penuh gairah aku memeluk wanita yang baru ku kenal itu. Keinginan bercumbu dengannya serasa begitu menggila. Aku lupa akan janji yang aku ucapkan di hadapan istriku saat sebelum berangkat bahwa aku tak akan, macam-macam, di Yogyakarta. Nyatanya, malam itu aku memang seperti larut dengan pesona wajah yang cantik yang baru ku kenal siang tadi itu. Dan, aku terbang dalam pelukan tubuh sintal beraroma harum sumerbak. Perkenalanku dengan Ratnawati sungguh suatu pengalaman yang indah, namun terasa aneh. Mengapa kukatan aneh? Sebab sejak mengenalnya, aku kerap kali merasa seperti telah kehilangan diriku, yang telah ku ketahui bahwa aku memang terpenjara dalam dimensi gaib. Sejak mengenalnya, dalam keseharian dan kesibukan aku selalu didera oleh kerinduan yang hadir sepanjang waktu. Aku seperti merasakan wajah wanita itu senantiasa hadir dan mendorongku untuk segera datang mengunjunginya. Akibatnya, sejak mengenal Ratnawati aku menjadi sering bola balik Jakarta-Yogyakarta, hanya untuk menemui wanita yang ku rindukan. Kepada Hana, istriku, aku tentu saja beralasan mengurusi kegiatan bisnis. Aku merasa telah menang, sebab nyatanya Hana memang sangat mudah ku bohongi. Hingga tiba pada suatu malam, ketika langit amat cerah, bulan tampak bulat sempurna di antara taburan bintang-bintang. Aku datang ke Yogyakarta. Waktu itu puncak malam Sabtu, udara dingin November merembes membasahi arus darahku. Di sudut remang, bibirku menyapu bibirnya, melumatnya dengan penuh gairah. Lidahnya yang panas membakar jagat ke laki-lakianku. Sedetik kemudian, waktu tiba-tiba seakan padam, malam mendadak membara, panas mengelupas mulus tubuhnya, bagian tubuhku seperti memasuki ruang tanpa cahaya. Aku terkapar tak berdaya di bawah gaun tidur halus, diiringi irama sunyi nyanyi serangga menghias malam. Malam itu aku dan Ratna menghabiskan rindu dengan permainan asmara yang seharusnya tidak kami lakukan. Tapi, kami telah dipenjara oleh birahi, sehingga kami lupa akan batas-batas kewajaran. Namun, apa yang kemudian terjadi sejak hubungan intim itu berlangsung. Tanpa ku sadari, sejak saat itu aku kian terpenjara oleh kekuatan gaib yang terus menderaku. Sebagai bukti, pikiran dan langkahku selalu mengajak kepadanya, sementara aku semakin lupa pada istri dan anak-anakku. Wajah dan kecerian mereka telah hilang lenyap tiada bekas di hatiku. Meski aku hadir di tengah-tengah mereka, namun kehadiranku bagaikan kapas yang melayang, terasa hampa tidak ada denyut kehidupan. Ya, istri dan anak-anak yang selama ini begitu aku cintai, kini tidak berarti apa-apa bagiku. Yang ada dalam kesadaranku hanyalah Ratnawati. Ya, bila aku berada di sisi Ratna, roh kehidupan mulai menyala, gairah hidup kembali mengaliri aliran darahku. Di sana aku menemukan pelabuhan hatiku. Secara diam-diam, sepak terjangkuh yang telah berubah rupanya diamati oleh istriku. Karakterku yang berubah mengundang dia untuk datang ke seorang sahabat untuk minta pendapat. Lewat Imron, sahabatku, istriku mendapat informasi aneh yang mengatakan bahwa ternyata aku telah terbelenggu oleh kekuatan gaib yang tidak terlihat secara kasat mata. Benarkah? Sadarlah, Mas Pras. Aku tahu kau begitu mencinta wanita itu. Tapi cintamu itu bukan yang sewajarnya. Geragap Hana, istriku, suatu malam ketika kami bertengkar. Wanita yang mana? Aku tidak segila itu. Kau jangan berpikir yang macam-macam. Ya, sergahku. Aku tidak mengada-ada, Mas. Aku tahu belakangan kau sering bola balik ke Yokya bukan untuk urusan bisnis. Tapi, kau melampiaskan nafsumu dengan wanita itu, bukan. Dadaku panas terbakar mendengar omongan Hana yang begitu menusuk itu. Untunglah aku bisa menahannya. Malahan, aku membalasnya dengan tak kalah pedas. Aku memang mencintai wanita itu. Lantas kau mau apa? Mau cerai. Oke, secepatnya kita urus. Hana menangis sesungguhkan. Bukan itu yang ku inginkan, Mas. Walau bagaimanapun aku tak ingin rumah tangga kita hancur. Sadarlah, wanita itu bukan apa-apa bagimu. Menurut Imron, kau telah digunagunai oleh wanita itu. Guna-guna, ah, persetan. Aku tetap bersikukuh menepis dugaannya. Namun, tanpa sepengatuan Hana, aku temui Imron, sekaligus untuk mendamperatnya. Tapi Imron mengajakku untuk membuktikan ucapannya. Supaya kau tidak marah-marah, baiklah mari sama-sama kita buktikan bahwa perempuan bernama Ratna itu telah mengguna-gunaimu. Kata Imron, tenang sekali. Bagaimana caranya? Tan tangku, ajaklah aku ke rumah Ratna. Jawab Imron, baiklah kalau begitu. Tapi ingat, kalau sampai tak terbukti, aku akan segera menikahi perempuan itu, tan tangku. Di tengah rasa penasaranku, ku ajak Imron ke rumah Ratna. Sebelum sampai di rumahnya Imron telah menetralisir efek gaib yang ada dalam pikiranku, yang selama ini telah menggerakkan naluri batinku dengan perasaan jiwa garis kesadaran. Senja membuka tabir yang melukiskan tentang jati diri Ratnawati sebenarnya. Dia yang mempesona, dia yang kupuja selama ini, dia yang nyaris meluluh lantakan rumah tanggaku, Ternyata hanya Fata Morgana yang membiuskan pandanganku, mata yang polos, jiwa yang tidak terkonsentrasi telah menyita pada satu sosok yang penuh dengan polesan magis. Sebab, begitu dipandang, terlihat pada dirinya satu jiwa menjadi dua sikap yang membuatnya bisa tampil berbeda. Di satu sisi wajahnya begitu cemerlang, di lain sisi ada juga kekuatan gaib yang menarik sukmaku untuk selalu ingat padanya. Imron hanya tersenyum melihat keterpanaanku. Dia berbisik kepadaku, bagaimana kalau ku buka jati dirinya di hadapanmu? Aku hanya mengangguk. Selanjutnya Imron mulai meneropong hal-hal yang terkait dengan dunia mistik pada diri Ratna, mulai dari susuk yang dipasang di sekitar wajahnya, sampai pelet penarik sukma yang dicampur dalam air minum sebagai media, yang selama ini selalu kuregu. Bahkan Imron menyinggung tentang guru spiritual Ratna yang ada di daerah pesisir selatan. Ratna tertunduk malu setelah Imron menelanjangi jati dirinya. Lama dia terdiam, lalu dari kedua kelopak matanya keluar tetesan air bening. Dengan sendu dia bercerita tentang dirinya. Kejadiannya sudah lama sekali. Ya, mungkin pengaruh lingkungan yang serba glamor mengakibatkan berdampak pada angan-anganku yang terlalu tinggi. Aku selalu mendambakan kemewahan dan tumpukan harta. Aku ingin mendapatkannya tanpa harus kerja. Akhirnya aku menempuh jalan pintas dengan mendatangi orang pintar dan belajar seperangkat ilmu magis darinya. Begitulah cerita Ratna, dia mengaku dari petualannya selama ini telah banyak laki-laki yang dijeratnya, dan sudah banyak pula harta benda yang terkumpul, hingga akhirnya dia berkenalan denganku, yang kemudian mampu membuka tabir kehidupannya. Dengan wajah menyesal Ratna berjanji akan menghilangkan perilakunya yang buruk, apalagi kalau aku bersedia menjadi suaminya, untuk membimbingnya ke jalan yang benar. Aku hanya tersenyum getir mendapat tawaran itu, mengingat pikiranku seketika terbayang pada anak-anak dan istriku. Itulah kisah asmara gaib yang aku alami. Meski Ratna watin nyaris menghancurkan hidupku, namun aku selalu berdoa semoga Ratna mendapat jodoh dalam waktu yang tidak terlalu lama. Doaku memang terkabul. Beberapa bulan yang silam, aku mendapat SMS darinya yang mengabarkan bahwa dia sudah menikah dengan seorang duda. Aku balik mengirim SMS dengan kalimat, pegang teguh janjimu sampai akhir nanti. Selamat menempuh hidup baru, kekasih. Ratna membelasnya, Thanks, doakan aku selalu setia dengan janjiku. Semoga Tuhan mempertemukan kita kembali. Tapi, aku tak pernah berharap lagi untuk bertemu dengannya. Biarlah semua ini menjadi sejarah hidupku. Jika kalian suka dengan cerita ini, silahkan berikan jempol ke atas, dan jika kalian menganggap cerita ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah menonton!